selamat menikmati ibu bapak dan saudara tujuan utama dari agama buddha adalah tercapainya kebebasan dari peneritaan mereka yang bebas dari peneritaan pasti juga mencapai pencerahan mereka yang mencapai pencerahan pasti juga terbebas dari peneritaan disini saya ingin menggaris bawah penetik beratkan pada bebas dari peneritaan itulah tujuan kita mengapa mengalami agama buddha dan peneritaan itulah yang menjadi masalah bagi semua orang tidak tidak ada satupun orang yang ingin hidup menderita apapun keyakinan apapun agamanya meskipun mungkin bukan termasuk dalam agama buddha orang itu pun pasti tidak ingin hidup menderita menderita oleh karena itu guru agung kita sang buddha memberikan cara untuk terbebas dari peneritaan peneritaan yaitu dengan menjalankan silah samadhi dan bayi silah merupakan latihan awal mengapa karena silah itu akan memberikan silah akan membersihkan kekotoran batin yang kasar yang ada dalam diri kita kekotoran batin yang kasar itulah yang membuat penderitaan dengan kita menjalankan silah maka itu akan mengurangi penderitaan yang pertama tidak membunuh tidak mencuri tidak melakukan perbuatan asusila tidak melakukan ucapan bohong tidak mabuk-mabukan yang dapat melemahkan kesadaran dan dengan menjalankan silah kita akan lebih akrab dan lebih harmonis dalam kehidupan sehari-hari maupun di rumah ataupun di masyarakat bagi mereka yang sudah berkeluarga pasti akan lebih harmonis lebih centram kehidupannya yang selanjutnya adalah samadhi samadhi adalah melakukan pengembangan batin pikiran kita sejak bangun hingga tidur kembali pasti akan selalu berubah-ubah meditasi memiliki dua manfaat yaitu membersihkan pikiran dan menenangkan pikiran bahkan mungkin tiga manfaat yaitu membersihkan pikiran menenangkan pikiran dan menambah kesadaran dengan kita sadar maka setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan dapat kita lakukan dengan benar dan baik maka itu akan mengurangi penderitaan mengurangi karma buruk dan menyadari apa yang kita lakukan dan kemudian melakukan kembali dengan hal yang lebih baik itu akan menurut kita agar hidup kita lebih baik dan pastinya akan lebih bahagia pikiran yang tidak bisa terkontrol tidak bisa tersadarkan itu jika terus dibiarkan akan membuat kita terus menderita dengan menyadari perbuatan dan pikiran yang kita melakukan itu akan dapat mengurangi penderitaan tersebut perasaan nyil semula tidak senang sedih itu akan berkurang tapi jika kita tidak bisa menyadari perasaan tersebut memang sulit untuk menyadari menyadarinya tapi itu jika kita belum bisa menyadarinya maka akan lebih baik jika kita menyadari pikiran tersebut dengan kita menyadari pikiran kita akan dapat menyadari perasaan juga karena pikiran karena dari pikiran kita dapat melakukan segala hal sebelum kita melakukan apapun pasti itu sudah dipikirkan maka dari itu malah kita menyadari pikiran dengan meditasi dan terpaku pada satu objek agar pikiran itu tidak kemana-mana pikiran itu tetap bisa tersadarkan pikiran tetap bisa terkontrol mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas karena saya juga masih belajar akhir kata dari saya namo budaya terima kasih selamat